Gunung sembilan teratai. Hari-hari ditambang terasa membosankan. Untungnya, Chen Jiu ditemani oleh seorang wanita cantik, jadi dia tidak merasa begitu kesepian. Bersih. Di atas gunung yang rimbun, Chen Jiu dan Phoenix menikmati pemandangan bersama. Gunung langit berawan itu megah dan penuh kasih sayang. Phoenix sayangku, lihatlah. Meskipun gunung-gunung di sini terbuka untuk pertambangan, tumbuhannya masih utuh dan makhluk-makhluk spiritual tinggal di sini. Ini benar-benar surga. Jika kita dapat menemukan tempat seperti ini untuk ditinggali di masa depan, ini akan menjadi tempat yang baik untuk ditinggali. Suamiku, aku akan pergi kemanapun kamu pergi di masa depan. Dimanapun kamu berada, disanalah surga. Phoenix meringkup di samping Chen Jiu dengan penuh cinta, tanpa keluhan atau penyesalan. Phoenix, suamimu menginginkannya lagi. Dengan kecantikan dipelukannya, Chen Jiu tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dasar bajingan, kau punya masalah di bawah sana dan kau masih ingin bermain dengan kami para wanita sepanjang hari. Kalau kau terus main-main seperti ini, kapan kau bisa pulih? Phoenix melotot ke arahnya, tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar meraih benda besar itu dan mulai membelainya dengan lembut. Phoenix, kamu salah. Justru karena aku punya masalah di sana, aku perlu membiarkannya lebih banyak berhubungan dengan kalian para wanita. Aku akan mencoba membangkitkan gennya yang terpendam sesegera mungkin sehingga dia bisa memulihkan kejantanannya yang dulu dan menjadi pria sejati. Chen Jiu mengemukakan penjelasan yang berbeda. Jelas, dia hanya membodohinya. Oh, apakah kamu serius? Apakah membiarkannya berinteraksi dengan kami para wanita akan membantunya pulih? Namun, Phoenix terkejut dan ragu. Dia percaya itu benar. Tentu saja, Chen Jiu menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Phoenix tidak ragu-ragu dan berlutut di depan Chen Jiu. Dia mengeluarkan benda besarnya dan mulai meludahkannya. Oh, Phoenix, kau benar-benar istriku yang baik. Chen Jiu merasakan hangatnya bibir Phoenix dan melihat pemandangan indah antara langit dan bumi. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Apalagi yang bisa diminta seorang pria dalam hidup. Chen Jiu ingin membacakan puisi saat ini. Phoenix, ciri khas seorang saudari kerajaan. Betapa mulianya dia. Dan sekarang, dengan wajah angkuhnya, dia rela dipermalukan oleh seorang pria. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak merasa bangga? Setelah beberapa saat, Chen Jiu akhirnya meminta untuk berhenti karena dia belum bisa melepaskannya. Jika dia terus bermain, dia mungkin akan ketahuan. Ada apa, suamiku? Apakah kamu tidak menginginkannya lagi? Phoenix sangat bingung. Hem, ayo kita lakukan. Ini akan membuatku semakin menginginkanmu. Jelas Chen Jiu. Baiklah, Phoenix menganggup malu-malu. Kemudian, dia duduk di tubuh Chen Jiu. Jiwa mereka saling terkait, dan mereka merasakan kenikmatan yang tak ada habisnya. Setelah serangkaian kejadian yang tidak masuk akal, Phoenix benar-benar lemas di pelukan Chen Jiu. Suamiku, aku tidak tahan lagi. Tolong ampuni aku. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dan beristirahat. Aku akan pergi melihat tambang. Setelah menghibur Phoenix dan memintanya untuk kembali dan beristirahat, Chen Jiu tidak berhenti dan pergi ke tambang Gunung Julian. Salam, Marsikal, di dalam tambang, banyak sekali siswa yang bekerja keras. Ketika mereka melihat Chen Jiu, mereka langsung berlutut dan memberi hormat kepadanya dengan rasa hormat yang tak terhingga. Baiklah, kalian boleh naik. Di sini banyak sekali batu, mau kalian bawa kemana? Mengapa saya tidak dapat melihat ranjau di luar? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena jika mereka ingin membuka tambang, mereka harus menggali di bawah tanah. Mereka harus menemukan tempat untuk menyimpan batu-batuan tambahan. Tuan, di pintu keluar tambang, ada corong khusus yang digunakan untuk menyimpan pasir dan batu. Kita tinggal memasukkan pasir dan batu ke dalamnya, dan corong itu akan secara otomatis membocorkan pasir dan batu ke tempat lain. Para siswa langsung menjawab dengan serius. Oh, corong luar angkasa, ada yang seperti itu. Apakah setiap tambang punya satu? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksanya dengan indera ketuhanannya. Benar saja, dia menemukan corong ruang di pintu masuk tambang. Tidak peduli berapa banyak pasir dan batu yang ditumpuk, corong itu akan bocor keluar. Tuanku, biasanya hanya tambang besar yang memiliki sesuatu seperti ini, tetapi untuk beberapa alasan, tambang ini memiliki beberapa corong spasial. Setelah kami membunuh para siswa dari Institut Dewa, mereka secara alami menjadi milik kami untuk digunakan. Bawahan itu juga tidak tahu harus berkata apa. Apa kegunaan terbesar dari corong angkasa itu? Chen Jiu tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Sangat praktis untuk menyimpan pasir dan batu, dan tidak akan memengaruhi lingkungan luar. Sangat rahasia. Beberapa siswa langsung menjelaskan. Nyaman, ramah lingkungan, rahasia. Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Mungkinkah Dharma Raja sangat peduli dengan tempat ini? Kalau begitu, sungguh merepotkan. Pak, ada apa? Tanya banyak siswa dengan nada khawatir. Tidak, tidak apa-apa. Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Jangan khawatirkan aku. Chen Jiu tidak mengatakan apapun yang membuat mereka khawatir. Kemudian, dia turun beberapa ribu meter dan akhirnya menemukan enam pahlawan darah naga yang sedang bertarung di garis depan. Bos, jangan khawatir. Pergilah ke sana dan tunggu. Kami pasti akan membantumu membuka tambang ini. Enam pahlawan darah naga mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membombardir pasir dan batu di bawah, membuatnya menjadi lunak. Kemudian, mereka memerintahkan orang untuk mengangkut mereka keluar. Mereka juga bekerja sangat keras. Baiklah, kalian datang dulu. Kami akan sibuk nanti. Chen Jiu melambaikan tangannya dan memanggil enam pahlawan. Jangan melawan. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Dengan ini, Chen Jiu membawa enam pahlawan darah naga ke dalam cincin sembilan naga. Lingkungan suci cincin sembilan naga membuat enam pahlawan terdiam. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Jangan banyak bertanya. Ini beberapa pil penciptaan ilahi. Setelah kamu memakannya, kamu akan segera mencapai puncak alam penciptaan ilahi. Chen Jiu mengeluarkan enam pil penciptaan ilahi. Apakah? Apakah ini nyata? Dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Enam pahlawan darah naga menelan mereka tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar. Setelah berjuang beberapa saat, esensi kesengsaraan surgawi turun. Mereka telah berhasil mencapai puncak alam penciptaan ilahi. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kekuatan pertempuran yang tak terbatas. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Aku masih punya enam senjata penciptaan ilahi dan seperangkat teknik kultivasi. Ambillah juga. Chen Jiu tidak lupa memberikan seperangkat teknik kultivasi saat menyerahkan senjata-senjata itu. Karena mereka semua adalah anggota klan darah naga, teknik kultivasi mereka serupa. Oleh karena itu, Chen Jiu hanya memberi mereka satu teknik kultivasi, yaitu teknik naga ilahi delapan divisi. Teknik delapan divisi naga ilahi itu luas dan mendalam. Teknik itu mengandung esensi dari banyak teknik kultivasi klan naga. Bergantung pada pemahaman setiap orang, teknik kultivasinya akan sedikit berbeda. Namun, tanpa kecuali, teknik itu sangat kuat. Baiklah, pergilah dan buka tambang untukku. Aku tak sabar untuk mendapatkan tambang besarmu. Chen Jiu melambaikan tangannya dan tidak memberi mereka waktu untuk mengucapkan terima kasih. Dia segera mengusir mereka keluar dari Nine Dragons Ring. Dharma Raja itu tidak terduga. Aku harus bergegas dan meningkatkan kekuatanku. Hal yang paling mudah sekarang adalah bersatu secara spiritual dengan istri-istriku dan meningkatkan genku. Chen Jiu merenung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah masuk ke dalam cincin sembilan naga. Silakan dibagikan. 1042. Enam pahlawan Dragon Blood tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka telah terlahir kembali dalam waktu yang sangat singkat, seolah-olah mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Mereka sama sekali tidak dapat menerimanya. Ya Tuhan, apakah kita sedang bermimpi? Bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan dalam sekejap mata? Selain itu, kita telah mencapai puncak alam penciptaan, dan kita bahkan memiliki senjata ilahi alam penciptaan tingkat 6. Kita hanyalah tokoh-tokoh terbaik di Institut Ilahi. Mulut luobo terbuka lebar karena terkejut saat dia berteriak berulang kali. Sejak kapan anak-anak dewa menjadi tidak berharga? Lagi pula, hanya ada dua atau tiga dari mereka di setiap Institut Ilahi. Para pahlawan naga lainnya menimpali satu demi satu. Keajaiban? Ini keajaiban. Aku berani mengatakan bahwa bahkan dekan kita tidak dapat menciptakan legenda seperti itu. Fang Jie berseru dengan gembira. Klan Dragon Blood pasti akan makmur. Kesempatan kita untuk bangkit telah benar-benar datang. Benar sekali. Surga telah memberkati klan darah naga kita. Tak disangka orang seperti Chen Jiu akan muncul. Dia pasti reinkarnasi Dewa Naga. Enam orang itu menjadi semakin percaya diri pada Chen Jiu. Tidak perlu dikatakan lagi. Untuk membalas Chen Jiu, kita akan menggunakan seni ilahi Naga Langit Divisi 8 untuk menciptakan tambang ilahi yang sesungguhnya. Kenam orang itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gemuruh, raungan Naga Langit mengguncang bumi. Jauh di bawah tanah, lapisan batu hancur menjadi debu. Dibandingkan sebelumnya, mereka seribu kali lebih kuat. Ya ampun, inikah kekuatan sebenarnya dari Dragon Blood Six Hero S. Itu terlalu menakutkan, para siswa yang mengangkut biji-biji itu semua tercengang dan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Chen Jiu, sang pencipta enam suku legendaris, tidak terlalu peduli dengan cincin sembilan naga. Ia tiba di tempat berkumpulnya manusia dan sekali lagi menemukan selir kekaisarannya yang kesebelas. Huff, Chen Jiu, kamu masih ingat untuk datang ke sini. Jangan bilang kau lupa tentang kami. Kenapa kamu baru ada di sini sekarang? Bukankah kau katakan bahwa kau memiliki pijakan yang kuat di tanah suci? Mengapa kamu tidak membiarkan kami keluar? Begitu mereka sampai, Mulan dan yang lainnya menanyai Chen Jiu. Dasar mesum, apakah kau melihat wanita baru dan melupakan kami? Itu salah paham, kata Yang Ki. Dengarkan aku pelan-pelan, sebenarnya aku tidak punya pijakan yang kuat di tanah dewa ini. Aku dikirim untuk melawan lembaga dewa, jadi aku tidak punya pilihan selain melawan lembaga dewa. Untuk menjelaskan, Chen Jiu melambaikan tangannya, dan pemandangan di langit berubah, segera memperlihatkan kesibukan tambang. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Suamiku, aku minta maaf. Kamu mengalami masa-masa sulit. Kami seharusnya tidak menyalahkanmu. Melihat betapa buruknya situasi di luar, selir kekaisaran ke-11 tidak dapat menahan amarahnya. Sebaliknya, dia mulai bersimpati padanya. Tidak apa-apa. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, tolong layani aku dengan baik nanti. Chen Jiu tersenyum mesum. Suamiku, kamu jahat sekali. Menambang belum membuatmu lelah. Para wanita itu cemberut genit. Mereka pasti sangat gembira. Bagaimana mungkin tambang biasa bisa melelahkan aku? Kau tahu? Aku telah menambang tambangmu setiap hari, dan aku tidak merasa lelah, kan? Kata Chen Jiu dengan arogan. Suamiku, kami tidak punya bijih di sini. Kata para wanita itu malu-malu. Kami hanya punya minyak mineral paling banyak. Dulu kita tidak punya, tapi bukan berarti sekarang kita tidak punya. Ayo, air, biarkan suamimu memamerkan bijihmu. Chen Jiu melambaikan tangannya dan memeluk tubuh Montok Kinge. Dia mulai membelainya dengan bebas. Eh, suamiku, bagaimana aku bisa mendapatkan bijih? Kinge cemberut malu-malu. Penampilannya yang anggun sangat menawan, dan sulit bagi siapapun untuk menahan diri. Tentu saja, bijihmu ada di sini. Chen Jiu menunjuk kepala Kinge dan berkata dengan yakin. Suamiku, apakah kamu ingin aku membantumu? Aku akan datang. Kinge mengerti dan hendak berlutut di depan Chen Jiu untuk melayaninya. Namun, saat ini, Chen Jiu menariknya dengan kuat dan berkata, kamu tidak bisa menambangnya seperti ini. Sayang, bolehkah aku masuk ke dalammu sekarang? Iya, sebenarnya, sudah ada minyak di sini. Kinge menganggup malu-malu. Sekarang tubuhnya disentuh oleh pria ini, pasti sudah busuk. Mudah saja baginya untuk masuk jika dia mau. Dengan cara ini, Chen Jiu duduk dan membiarkan Kinge duduk di pangkuannya dengan malu-malu. Keduanya saling berhadapan, dan itu sangat nyaman. Wah, suamiku, kamu hebat sekali. Aku sangat mencintaimu. Kinge tanpa sadar mulai menggerakkan tubuhnya. Wajahnya penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Melihat Kinge sangat bersemangat, Chen Jiu tidak menghentikannya dan membiarkannya bergerak sebentar. Ketika dia selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya. Iya, dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri di tempat Phoenix. Faktanya, Chen Jiu merasa sangat tidak nyaman menahannya. Dia datang untuk mencari sebelas selir kekaisaran. Meskipun yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan mereka, dia juga bisa meringankan kesulitannya sendiri. Suamiku, ayo kita ganti. Aku sudah muak. Kinge tidak serakah. Dia tersenyum manis dan hendak segera pergi. Dia punya banyak saudara perempuan, dan dia tidak boleh bersikap egois. Jangan khawatir, biji milik suamiku belum ditambang. Sebaliknya, Chen Jiu menarik Kinge kembali ke posisi semula. Benda besar itu menggerakkannya lagi, membuatnya gemetar. Sangat nyaman. Suamiku, apa yang kau inginkan? Aku akan membunuhmu. Kinge berkata dengan genit. Kata-katanya tidak diragukan lagi membuat Chen Jiu sangat senang. Baiklah, jangan seperti ini. Jika kau ingin mati, aku akan menyiapkan cara agar kau bisa mati. Chen Jiu akhirnya memberitahukan rencananya. Taruhlah jiwamu ke dalam pikiranku, dan mari kita gabungkan jiwa kita. Apa? Menggabungkan jiwa kita? Apakah itu benar-benar mungkin? Kinge bingung, tetapi dia tidak menolak. Dengan sedikit rasa ingin tahu, dia memusatkan perhatiannya dan memindahkan inti jiwanya ke dalam pikiran Chen Jiu. Yang satu adalah pria kuat yang terbuat dari cahaya, sedangkan yang satunya adalah peri putih yang lembut. Mereka tidak asing satu sama lain. Sekarang setelah mereka bertemu dalam pikiran mereka, mereka secara alami memiliki perasaan satu sama lain. Tak perlu dikatakan, mereka terjerat satu sama lain. Eh, suamiku, perasaan ini begitu kuat. Aku merasa mabuk saat kau memelukku. Jika aku membiarkanmu masuk, apakah aku benar-benar akan mati karena bahagia? Kinge menikmati pelukan pria itu. Dia sangat tergila-gila. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Sebentar lagi, kau akan menjadi lebih kuat. Chen Jiu tersenyum. Dia membelah kaki Kinge yang seputih salju dan memasuki tempat rahasianya. Aduh sakit. Kinge berteriak. Wajahnya memerah karena malu, seperti gadis kecil yang baru saja keperawanannya dirusak. Chen Jiu semakin menyukainya. Eh, R, kamu sangat cantik. Pria justru paling menghargai momen ini. Momen ketika seorang gadis yang polos dan polos berubah menjadi wanita sudah cukup membuat mereka tergila-gila. 1043 Di dalam Institut Ilahi Semesta, ada sebuah aula yang tampak seperti taiji atau delapan trigram. Aula itu sangat luas dan menyerap esensi langit dan bumi, samar-samar menjadi inti dari seluruh Institut Ilahi. Aula Primal Chaos adalah aula nomor satu di Institut Ilahi Semesta. Sekarang, Aula itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di mana-mana dipenuhi dengan kegembiraan dan tawa. Putra Dewa telah kembali. Hari ketika aula kekacauan Primal kita benar-benar mendominasi Institut Ilahi sudah dekat. Banyak sekali siswa yang mendesah, merasa bangga dengan tempat mereka seharusnya berada. Alasan mengapa aula kekacauan Primal dapat memperoleh reputasi sebagai nomor satu tidak dapat dipisahkan dari Putra Dewa. Putra Dewa ini adalah Raja Yuan yang legendaris dari Institut Ilahi, Li Yuan. Setelah seratus tahun mengasingkan diri, Li Yuan kembali dengan rombongan besar. Bahkan kepala aula Primal Chaos terus-menerus memujinya, samar-samar menganggapnya sebagai dekan berikutnya. Di aula Primal Chaos, banyak tetua memandang Li Yuan dengan penuh hormat. Mereka memberinya perlakuan terbaik, yang membuatnya semakin bersemangat dan bangga. Ketua Aula, Sudah seratus tahun aku tidak kesini. Apakah aula Primal Chaos baik-baik saja? Li Yuan merasa lebih unggul saat berhadapan dengan Ketua Aula. Putra Dewa, berkat kekuatanmu, aula kekacauan Primal kami telah menjadi nomor satu selama seratus tahun. Tidak ada yang berani bersaing dengan kami. Kepala Aula setengah bayar itu menjawab dengan hormat. Bagus sekali. Lalu, apakah ada sesuatu yang terjadi di Institut Ilahi akhir-akhir ini? Mengapa saya sepertinya mendengar bahwa semua orang membicarakan tentang seorang pria bernama Chen Jiu? Siapa dia? Li Yuan kemudian bertanya dengan bingung. Karena dia sudah keluar, mustahil baginya untuk tidak tahu tentang Chen Jiu karena dia telah menyebabkan keributan di Institut Ilahi baru-baru ini. Chen Jiu adalah kepala Aula-Aula Darah Naga. Baru-baru ini, dia mengalahkan dan membunuh Tuan Muda Aula tertinggi, dan pusat perhatiannya tak terbatas. Namun, nasibnya akan segera berakhir. Para tetua di bawah segera tertawa. Dia memimpin sekelompok sampah. Dekan ingin dia melakukan ekspedisi ke Institut Ilahi para Dewa. Dia hanya akan menyanyiakan hidupnya. Oh, Tuan Muda Aula tertinggi adalah sosok yang cukup berkarakter. Dia dibunuh begitu saja. Sebagai Aula besar kedua dari Institut Ilahi, bukankah Aula tertinggi akan membalas dendam? Apakah mereka akan menelan amarahnya begitu saja? Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Lagipula, ku dengar anak ini memiliki teknik yang dapat memanggil iblis. Sungguh mengagumkan. Tuan Putra Dewa, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tuan Muda tertinggi ini sebenarnya adalah anak haram dari istri kepala balai, yang telah melakukan hubungan gelap dengan pria lain. Saat ini, wajah kepala balai tertinggi bersinar dengan cahaya hijau. Bagaimana mungkin dia tega membalas dendam? Banyak tetua yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejeknya. Apa? Haha, Li Yuan tidak bisa menahan tawa. Sebagai seorang pria, dia paling takut diselingkuhi, tetapi dia juga suka melihat orang lain diselingkuhi. Setelah tertawa, Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimanapun juga, Chen Ji-u memiliki beberapa kemampuan khusus. Kita harus berhati-hati. Jangan khawatir, Putra Dewa. Kami tahu gerakannya seperti punggung tangan kami. Salah satu tetua segera mencoba untuk menjilatnya. Anak ini pengecut. Bahkan jika kita memberinya pasukan, dia tidak akan berani menyerang Institut Dewa. Sebaliknya, dia menduduki Gunung Sembilan Teratai dan duduk di sana sebagai raja. Oh, dia tidak bodoh. Li Yuan tidak bisa menahan perasaan jijik. Namun, nasib orang ini jelas agak buruk. Saya khawatir dia tidak akan hidup lama lagi. Sang tetua mengubah topik pembicaraan dan tertawa lagi. Di bawah tatapan Li Yuan yang bingung, ia berkata, Gunung Sembilan Teratai baru-baru ini berada di bawah kendali Dharma Raja. Ia memberikan gunung ini kepada Dewi yang sempurna sebagai hadiah pertunangan. Namun, Chen Ji-u sebenarnya melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menduduki gunung ini. Bukankah itu bunuh diri? Orang ini memang terlahir dengan nasib buruk. Sepertinya dia tidak akan bisa meraih banyak hal. Li Yuan segera menenangkan diri dan berkata, Namun, seorang wanita kelas atas seperti Dewi yang sempurna telah dimanfaatkan oleh Dharma Raja. Itu seperti bunga segar yang dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Benar sekali. Di dunia ini, hanya Raja Yuan kita yang layak mendapatkan Dewi yang sempurna. Dharma Raja itu bahkan tidak layak membawakan sepatumu. Semua orang tidak bisa tidak memujinya. Baiklah, aku punya satu hal lagi. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Li Yuan segera bertanya, saya mendengar bahwa Dewi Phoenix pergi berperang melawan Chen Jiu. Apa hubungan mereka? Putra Dewa? Harap tenang. Meskipun Chen Jiu adalah pria yang hina dan tidak kompeten, dia memiliki lidah yang licin dan sangat pandai menyenangkan wanita. Tidak hanya lima peri besar yang berputar-putar, tetapi bahkan Phoenix, yang dulunya sangat memusuhi dia, baru-baru ini bergabung dengannya di perahu yang sama. Sungguh tidak dapat dipercaya. Banyak tetua yang marah dan jelas sangat cemburu. Oh, lima peri agung dekat dengannya. Bocah tak berguna ini benar-benar ingin menggunakan ketidakberdayaannya untuk memiliki wanita cantik. Betapa tercelanya, Li Yuan langsung marah. Benar sekali, kelima peri itu baru saja menjadi putri para Dewa. Mengandalkanmu adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Semua orang memuji lagi. Benar sekali. Sejujurnya, kelima peri itu saat ini sedang berkultivasi di ruang Legi Undewa. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk menangkap mereka semua. Bahkan jika Chen Jiu berhasil melarikan diri secara kebetulan, aku akan memastikan dia mati karena marah. Li Yuan menganggup dan tersenyum bangga. Benar sekali, kelima peri itu saat ini sedang berkultivasi di ruang Legi Undewa. Menurut pendapatnya, berdasarkan rasa hormat lima peri agung kepadanya, selama dia menunjukkan sedikit niat baik, mereka akan segera menelanjangi diri dan membiarkannya memanjakan mereka. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi sedikit gelisah. Li Yuan menolak undangan semua orang untuk tinggal dan hendak pergi. Laporan, laporan rahasia. Namun, pada saat ini, laporan rahasia lain datang. Dikatakan bahwa Dewi yang sempurna dari Institut Dewa mengetahui bahwa Gunung Sembilan Teratai telah diduduki dan menjadi marah. Dia telah mengumpulkan pasukan dan bersiap untuk memberikan pukulan besar pada Institut Dewa Langit dan Bumi. Sembunyikan masalah ini. Jangan khawatir. Tunggu saja leluconnya. Li Yuan melambaikan tangannya dan laporan rahasia itu disembunyikan. Tidak bisa dilaporkan lagi. Setelah itu, Li Yuan si melangkah ke ruang Legi Undewa. Akhirnya, dia tiba di sebuah istana, di mana dia melihat lima wanita, yang secantik mahluk surgawi, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kelima peri agung itu masing-masing memiliki karakteristik uniknya sendiri. Jika dia bisa menikmati tubuh dan temperamen mereka yang indah, itu pasti akan menjadi keberuntungan besar bagi pria manapun. Lima elemen, kekacauan melahirkan warna. Tiba-tiba, lima peri besar berteriak. Sebuah bola cahaya dari logam, kayu, air, api, dan tanah muncul di sekitar mereka. Bola-bola cahaya dari lima warna ini melesat keluar dan berubah menjadi dunia lima elemen. Tepuk, tepuk kelima gadis itu terbangun oleh tepuk tangan Li Yuan. Li Yuan menatap kelima gadis itu dengan kagum dan berkata, Lima adik perempuan, kalian benar-benar pandai dalam hal pemahaman. Aku tidak menyangka kalian menguasai mutiara ilahi lima elemen dengan begitu cepat dan memadatkan ruang waktu langit dan bumi. Kakak senior, Anda menyanjung kami. Prestasi kecil kami tidak layak disebutkan di hadapan Anda. Lima peri agung sangat rendah hati. Seribu empat puluh empat. Di mana itu? Minat mengmengterusik oleh undangan Li Yuan. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Jangan bilang kau tidak percaya pada kakak seniormu. Li Yuan tersenyum tulus. Maafkan aku, saudaraku. Kau harus memberi tahu kami tempatnya dengan jelas. Kalau tidak, mohon maafkan kami karena tidak bisa pergi bersamamu. Kata Zhao Yan. Ia secara naluriah bersikap waspada terhadap Li Yuan. Ia, kelima peri itu sekarang adalah wanita Chen Jiu. Sebagai wanitanya, mereka harus ekstra hati-hati saat pria lain mendekati mereka. Terlepas dari apakah dia punya motif tersembunyi, Zhao Yan dan yang lainnya harus melakukan ini. Kalau tidak, jika mereka melakukan kesalahan besar, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Wanita harus setia pada satu pria. Karena mereka sudah punya pria, mereka tidak boleh menjalin hubungan yang tidak jelas dengan pria lain, apalagi memberi mereka harapan. Zhao Yan dan yang lainnya tidak diragukan lagi sangat baik. Mereka tidak seperti wanita lain yang secara naif percaya pada pria. Pada akhirnya, mereka ditipu dari tubuh mereka. Itu adalah noda yang tidak akan pernah bisa mereka maafkan. Ini, baiklah. Ada kolam cahaya ilahi di bawah istana ilahi pusat. Indah dan memabukkan. Aku akan membawamu ke sana. Li Yuan tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tetap menjelaskan sambil tersenyum. Oh, karena di istana ini, tidak ada salahnya kami pergi bersamamu. Kedengarannya tidak berbahaya karena istana ini dijaga langsung oleh dekan. Tidak ada yang berani main-main. Mereka mengangguk setuju. Bagaimanapun, pihak lain adalah putra dewa. Dia memiliki status yang tinggi. Tidak baik bagi mereka untuk berselisih dengannya. Terima kasih, saudari. Ayo berangkat. Li Yuan segera mengundang kelima gadis itu ke depan istana dewa pusat. Ada sebuah kolam air di sini, yang memantulkan cahaya dewa yang sempurna di langit. Sungguh mempesona dan sangat indah. Wah, indah sekali kolam airnya. Aku suka di sini. Mengmeng terpikat pada pandangan pertama. Kaka, sebenarnya, ini bukan satu-satunya tempat ajaib. Li Yuan tersenyum. Dia mengulurkan jarinya dan seberkas vitalki melesat ke dalam kolam. Boom, boom. Kolam itu bergetar hebat, dan reaksi berantai benar-benar terjadi di langit juga. Itu adalah semburan cahaya ilahi yang melesat keluar seperti kembang api, indah tak tertandingi. Indah sekali. Kakak senior, terima kasih. Sebagai seorang wanita, daya tahan peri kelima terhadap kejutan yang indah sangatlah lemah. Ia langsung terbius oleh pemandangan yang indah itu dalam sekejap. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dan ia sangat cantik. Adik-adik, sebenarnya ada nama lain untuk air di sini. Namanya air rahmat Tuhan. Jika kalian mandi di dalamnya, air itu dapat memurnikan gen kalian, menyingkirkan setan-setan dalam diri kalian, dan menypercantik kulit kalian. Manfaatnya tidak terbatas. Li Yuan menjelaskan. Benar-benar. Lalu, apakah bisa digunakan untuk mencuci? Terkejut, kelima gadis itu tak kuasa menahan hasrat yang tak ada habisnya. Tentu saja, kamu bisa mencuci sebanyak yang kamu mau. Aku tidak keberatan. Li Yuan langsung berkata seolah-olah dia murah hati. Terima kasih, kakak senior. Kalau begitu kami tidak akan bersikap sopan. Kelima gadis itu segera mengulurkan tangan kecil mereka yang terbuat dari batu giyok, berjongkok di sisi kolam, tertawa cekikikan, sangat menikmati diri mereka sendiri. Ketika tangan giyok mereka memasuki air, cahaya ilahi tanpa disadari menyebar ke seluruh tubuh mereka. Saat cahaya itu memurnikan gen mereka, kelima gadis itu seperti peri di kerajaan para dewa. Mereka seperti dunia lain, suci, dan sangat mulia. Ini, suster junior, apakah kalian tidak ingin masuk dan mandi? Li Yuan setengah bersemangat. Namun, melihat kelima gadis cantik itu, dia ingin menekan mereka dan menikmati dirinya sendiri. Di sini masih siang bolong. Bagaimana kita bisa masuk? Kata Zhao Yan dengan wajah memerah. Kita cuci tangan saja. Yan, R, apakah kamu tidak percaya padaku? Jangan khawatir, kamu bisa masuk dan mandi. Aku akan mengawasimu. Aku jamin tidak ada yang bisa mengintipmu. Li Yuan langsung berjanji. Bagaimana jika kamu mengintip kami? Tanya Mengmeng polos. Dia sederhana, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Aku, untuk apa aku mengintipmu? Jika kamu benar-benar khawatir, rumahku ada di sebelah rumahmu. Aku akan mengambilkan air untukmu mandi. Bagaimana? Li Yuan bertanya lagi. Tidak, kamu tidak bisa masuk ke kediaman seorang pria begitu saja. Tolak ding siang. Logika macam apa ini? Apakah kamu khawatir aku akan melakukan sesuatu yang buruk kepadamu? Kalian harus tahu bahwa aku sudah terkenal selama bertahun-tahun. Aku bisa merebut banyak adik perempuan seperti kalian. Li Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang gadis-gadis itu. Kalau begitu, kalian bisa menangkap murid-murid junior lainnya. Mohon maafkan kami karena pergi. Kian Yui berdiri dan hendak pergi tanpa ragu-ragu. Hei, adik-adik, berhenti. Li Yuan tidak bisa menahan rasa cemasnya. Dia menatap kelima gadis itu dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tidak bisakah kalian melihat bahwa aku menyukai kalian? Tidak bisakah aku mendekatimu? Kakak senior, terima kasih telah membawa kami melihat pemandangan yang begitu indah dan mewujudkan impian kami. Tapi maafkan aku, sekarang hati kami sudah menjadi milik orang lain. Kami tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Kata Zhaoyan, dengan bijaksana menolak Li Yuan. Ini, ini bukan mimpi. Selama kamu setuju denganku, kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Li Yuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Zhaoyan, berharap dia bisa memenangkan hatinya dengan mendorongnya menjauh. Kakak senior, tolong hargai dirimu sendiri. Zhaoyan buru-buru menghindar, wajahnya tak bisa tidak berubah muram. Kamu, kamu benar-benar ingin menolakku. Kau harus tahu bahwa aku, Li Yuan, sekarang adalah orang nomor satu di Institut Ilahi. Chen Jiu yang kau kenal tidak dapat dibandingkan denganku. Kau akan menyesalinya selama sisa hidupmu jika kau mengikuti orang yang tidak berguna seperti itu. Li Yuan sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Chen Jiu. Kakak senior, karena kamu sudah tahu, kamu seharusnya tidak mengganggu kami. Mohon maaf atas kekasaran kami. Selamat tinggal. Gadis-gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka melambaikan lengan baju mereka dengan tegas dan meninggalkan Li Yuan. Apa? Kamu berani pergi? Wanita jalang? Kalian benar-benar wanita jalang. Jika dulu, aku tidak akan tertarik padamu jika kalian menginginkanku. Sekarang setelah kalian baru saja membuat beberapa prestasi, kalian malah berpura-pura. Omong kosong, Li Yuan sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lagipula, dia sudah membanggakan diri akan membawa kelima gadis itu. Namun, sekarang, bukan saja dia gagal, hasilnya jauh dari yang dia bayangkan. Atas kebaikan hati Li Yuan, kelima wanita itu tidak hanya tidak berinisiatif untuk menanggalkan pakaian mereka dan membiarkannya bermain. Mereka bahkan tidak menyukainya dan tidak ragu untuk menentangnya. Jika dia ingin mengejar mereka di masa depan, itu akan menjadi masalah yang sulit. Sialan, dasar jalang. Tunggu saja, kita lihat apakah kau akan menyerah begitu Chen Jiu mati. Li Yuan sangat marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Chen Jiu. 1045 Alasan mengapa pelacur tidak berharga adalah karena pesta pora mereka. Mereka ditunggangi oleh ribuan pria dan tidak tahu apa itu kesucian. Secara alami, mereka menjadi bejana yang pecah. Kesebelas selir kekaisaran berbeda dari mereka. Mereka sangat suci, dan jiwa mereka murni dan cantik. Chen Jiu memiliki mereka seperti membuka kuncup mereka lagi. Dia sangat gembira. Pria sangat menyukai proses mengubah gadis menjadi wanita. Jika mereka dapat menguasai proses ini, niscaya mereka akan sangat bersemangat. Padahal, hal ini secara tidak kentara menggambarkan perbedaan antara perempuan dan anak perempuan. Perempuan menjual diri mereka untuk menghidupi keluarga. 10 kali tidak sebanding dengan 1 kali bagi seorang anak perempuan. Sebab, saat pertama adalah saat yang paling berharga bagi mereka. Suamiku, kamu telah mengembangkan kami sekali lagi. Tidak heran kamu begitu gembira. Apakah kamu sangat bangga dengan dirimu sendiri? Tak lama kemudian, giliran Mulan, inti jiwanya menyatu dengan Chen Jiu, dan dia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dan bertingkah genit. Tentu saja, Mulan, dewiku, aku mencintaimu. Chen Jiu merasa seakan-akan hidupnya telah berlalu. Pada saat ini, dia sekali lagi mematahkan kuncup Mulan. Dia takut akan kembali ke masa ketika dia menjadi pecundang di universitas. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menekan dewinya, memasuki tubuhnya, dan menikmati kelembutan dan kelembutannya yang tak terbatas. Perasaan ini cukup membuatnya gila. Ih, kamu sakit parah. Mulan dimanja dan merasa sangat nyaman. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa aku merasa kamu terkadang memperlakukanku seperti orang lain. Lan, R, kau adalah dewi impianku, tapi kau satu-satunya. Bahkan dewi impianku tidak dapat dibandingkan denganmu. Chen Jiu tentu saja tidak akan membocorkan rencana kecilnya. Dia mencium Mulan, dan langsung membuat Mulan kehilangan akal sehatnya dan jatuh cinta padanya. Ah, Lan, R, setelah beberapa saat, Chen Jiu dan Mulan pingsan karena bahagia. Yin spiritual dan yang spiritual mereka menyatu, dan itu sangat membantu satu sama lain. Setelah Mulan, ada Zhao Lianer yang suci dan murni. Ia lahir di dunia fana, tetapi ia tidak ternoda olehnya. Kualitas murni ini membuat Chen Jiu sangat tergila-gila. Setelah itu, kepribadian Qian Xiangyi yang nakal, kepribadian Xuan Ling yang ramah, dan kepribadian Chen Lan yang mengemaskan semuanya mendapat perhatian Chen Jiu satu persatu. Masing-masing dari mereka begitu bahagia hingga mereka bahkan tidak dapat menemukan utara. Setelah putaran kesenangan, cahaya ilahi meluap dari tubuh mereka, dan gen yang kuat mulai bangkit kembali. Hal ini khususnya berlaku bagi Chen Jiu. Ia telah memperoleh sebelah selir kekaisaran secara berturut-turut. Fisik mereka semua berbeda, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Hal ini memungkinkan fisiknya menerima manfaat terbesar, dan gennya menjadi sangat sempurna. 500 juta. Dia telah membangkitkan 500 juta gen. Ketinggian Chen Jiu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di Tanah Dewa. Meskipun wilayahnya tidak bertambah setelah kebangkitan gen, Chen Jiu merasa bahwa jumlah sinar cahaya dalam jiwanya telah bertambah lagi. Dari 120 ribu sinar cahaya asli, telah bertambah sebanyak 60 ribu sinar cahaya, mencapai kekuatan tempur 180 ribu kali lipat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam jiwanya, kekacauan bergejolak, tetapi jangkauan laut pengetahuannya telah meningkat. Sembilan jaring besar di langit juga menjadi lebih luas. Lumayan, kekuatan tempurku saat ini tampaknya mampu melawan putra Dewa Alam Qiangun. Chen Jiu memiliki tebakan samar, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. His, seekor ular merayap masuk dan keluar dari tangannya. Ular itu sangat realistis dan seperti hidup, tetapi membuat Chen Jiu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak, aku masih selangkah lagi untuk meningkatkan level Yuan Kiku. Ular ini masih rentan terhadap senjata ilahi penciptaan yang sebenarnya. Dentang, dengan ayunan pedangnya yang santai, Chen Jiu menghancurkan ular itu, dan ular itu menghilang begitu saja. Chen Jiu telah menukarkan cukup banyak senjata ilahi penciptaan. Namun, kekuatannya saat ini berada di Alam Qiangun, dan senjata-senjata ini tidak banyak berguna baginya. Suamiku, terima kasih. Kita sudah jauh lebih baik. Kesebelah selir kekaisaran sudah kembali bernapas, dan mereka semua dengan senang hati memeluk Chen Jiu. Beberapa dari mereka bahkan sesekali menelan napas Chen Jiu, membuatnya merasa sangat senang hingga dia tidak bisa menahan diri. Istri-istriku, kalian semua sangat cantik. Chen Jiu menatap aura istri-istrinya, dan nafsu makannya tidak diragukan lagi terangsang. Dia dengan sembrono memanfaatkan mereka. Chen Jiu menikmati kebahagiaan karena memiliki banyak istri, tetapi dia tidak tahu bahwa bencana akan menimpa gunung Sembilan Tratai. Gemuruh, awan gelap menutupi langit, dan langit pun hancur. Sekelompok besar dewa turun ke gunung Sembilan Tratai seperti Prajurit dan Jendral Surgawi. Niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Institut Dewa Kian Kun terkutuk. Beraninya mereka menduduki wilayahku. Bunuh mereka, bunuh mereka semua. Pasukan Institut Dewa Miriat berhenti sejenak, lalu menerkam seperti harimau ganas. Mereka membunuh siapapun yang mereka lihat, dan tidak ada yang selamat. Hubungan antara kedua akademi itu sudah seperti api dan air. Sekarang mereka adalah musuh, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Pasukan 100 ribu di langit jelas berada di level yang lebih tinggi. Kali ini, Institut Ilahi Kian Kun dapat dikatakan berlumuran darah, dan ada banyak korban. Ah, Panglima Besar, selamatkan kami. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lepaskan Raja Iblis untuk menyelamatkan kami. Di Institut Ilahi Kian Kun, mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan Chen Jiu. Kali ini, orang-orang yang keluar semuanya sampah. Mereka telah kehilangan keberanian, dan tangisan mereka tidak menyenangkan seperti babi yang disembeli. Huff, Institut Ilahi Kian Kun benar-benar sedang menurun. Ada cukup banyak orang yang datang, tetapi sayang sekali mereka semua sampah. Sungguh menyianyikan perasaanku. Di Pasukan Institut Ilahi Miriat Guts, komandannya adalah seorang wanita. Wanita ini mulus dan licin. Fitur wajahnya yang putih dan bersih sungguh menakjubkan, membuat orang merasa sempurna. Benar saja, dia menyerap energi spiritual surga dan bumi dan merebut keberuntungan alam semesta. Tubuhnya luar biasa, dan tanpa disadari dipenuhi dengan kemegahan ilahi. Selain itu, fitur wajahnya sangat cantik. Setiap fiturnya seperti mahakarya alam yang luar biasa, membuat orang berseru kagum. Temperamennya luar biasa, dan kekayaannya melambung tinggi ke surga. Dia sendiri tampaknya telah menerima berkat dari semua dewa, dan dia dipenuhi dengan kekayaan besar. Hampir tak terlukiskan karena dia terlalu sempurna. Jika harus menggambarkannya, maka temperamennya mendekati keadaan magis. Itu membuat orang hampir tidak percaya bahwa ini adalah dewi sungguhan. Dewi yang sempurna Wan Mei adalah legenda di Miriat Guts Divine Institute. Belum lagi kekuatannya, kecantikannya saja sudah pasti akan menarik banyak penggemar. Sekarang, dengan meneriakan slogannya, dia bisa mengumpulkan seratus ribu orang untuk bekerja untuknya. Itu hanya masalah sederhana. Sekelompok anjing, kalian ingin menduduki Gunung Sembilan Teratai milikku dengan kekuatan kalian yang kecil. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kalian pantas mati. Dewi yang sempurna itu meludahi pemandangan berdarah di bawah sana. 1046 Phoenix, aku tidak menyangka wanita burung sepertimu ada di sini. Kau tahu ini wilayahku tapi kau masih berani merebutnya. Apa kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Dewi sempurna Wan Mei sangat terkejut dan marah setelah melihat wanita yang muncul. Wanita Jalang Wan Mei, kita telah bertarung selama ratusan tahun dan kita selalu seimbang. Hari ini, mari kita putuskan pemenangnya. Beranikah kau? Phoenix segera menantang. Bagus, kau pikir aku takut padamu. Wan Mei dengan senang hati menerima tantangan itu dengan wajah penuh kegembiraan. Kedua Dewi itu berasal dari dua golongan yang berbeda dan selalu menganggap satu sama lain sebagai lawan. Meskipun tidak ada permusuhan langsung di antara mereka, mereka telah bertarung selama bertahun-tahun. Tentu saja, ada banyak kebencian di antara mereka. Boom, kedua belah pihak langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Satu pihak diselimuti api dan burung Phoenix muncul kembali sementara pihak lain diselimuti api iblis yang menyapu seluruh daratan. Api dan api iblis bertabrakan dan terbelah menjadi beberapa bagian. Ruang itu runtuh. Phoenix dan Wan Mei dipaksa mundur dan saling menatap dengan kaget. Wanita burung, aku tidak menyangka pertumbuhanmu begitu besar. Wan Mei adalah orang pertama yang menegur. Kau sendiri tidak buruk, jalang. Aura burung Phoenix itu pun tidak lemah. Huff, delapan dewa bersama-sama, penguasa alam semesta. Wan Mei memarahi lagi, sosoknya yang indah tiba-tiba menjadi sangat mulia. Delapan sungai panjang ruang dan waktu turun dengan kekuatan ilahi, membentuk delapan raksasa seperti dewa. Apa? Kalian benar-benar berkultivasi ke tingkat delapan dewa bersama-sama. Kalian benar-benar berbakat. Burung Phoenix terkejut dan tidak peduli lagi dengan omelan. Alasan Wan Mei disebut sebagai dewi yang sempurna adalah karena ia memiliki fisik iblis delapan yang sangat langka dan hanya muncul sekali dalam jutaan tahun. Tujuh fisik iblis dan doki secara kolektif dikenal sebagai delapan fisik iblis. Memiliki salah satu dari delapan fisik iblis ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, Wan Mei di depannya sebenarnya memiliki kedelapan fisik iblis. Dulu, jika Wan Mei ingin memanggil delapan dewa, itu mustahil. Namun sekarang, dia tiba-tiba memanggil delapan dewa. Bersamanya, ada total sembilan sosok seperti dewa. Itu adalah penindasan mutlak. Phoenix, patuhlah menyerah. Dengan delapan dewaku, hanya ada sedikit lawan di tanah dewa. Apapun yang terjadi, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Begitukah, jika aku tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, maka mungkin aku benar-benar tidak akan menjadi lawanmu. Tapi sekarang, jangan remehkan aku. Sembilan segel bersama, segel langit dan bumi. Burung Phoenix terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk melepaskan sembilan segelnya. Sembilan segel agung berasal dari segel dewa Chen Jiu. Begitu muncul, mereka meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Kekuatan mereka begitu besar hingga dapat mengguncang langit dan bumi. Kemenangan abadi, kemenangan abadi, kehampaan yang dimurnikan menjadi ketiadaan, kegilaan hati yang hilang. Meskipun masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, ketika dikultifasikan hingga ke puncak, semuanya dapat digunakan untuk melawan musuh. Misalnya, Refinite Void into Nothingness dapat menyerap vitalitas musuh dan menghisapnya hingga mati. Lost Heart Frenzy tidak hanya dapat membuat seseorang mengamuk, tetapi juga dapat membuat musuh kehilangan ketenangan dan menyerang secara acak. Sembilan segel besar adalah segel asli paling misterius dari surga dan bumi. Mereka memiliki kegunaan yang tak terbatas dan tidak ada yang bisa meremehkannya. Kau, kau, kau benar-benar mengolah sembilan segel agung bersama-sama. Terlebih lagi, kau mencapai tingkat pencapaian yang begitu tinggi. Ini tidak mungkin. Wan Mei bahkan lebih terkejut daripada burung Phoenix. Dia juga tercengang sejenak. Mengapa itu tidak mungkin? Mungkinkah hanya kamu yang bisa mengolah delapan dewa bersama-sama, tetapi bukan sembilan segel agungku? Wajah burung Phoenix itu penuh dengan kesombongan. Aku, aku memperoleh batu darah dewa dari Sakyamuni untuk mencapai puncak alam delapan dewa. Bagaimana kalian bisa mengolah sembilan segel agung bersama-sama? Wan Mei masih tidak dapat mempercayainya. Huff, saya tidak punya komentar. Burung Phoenix berhak untuk tetap diam. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia telah menyatukan jiwanya dengan jiwa seorang pria untuk mengolah sembilan segel agung bersama-sama, kan? Jika dia berkata demikian, di mana dia akan menaruh wajahnya? Kalau begitu, mari kita bertanding. Mari kita lihat apakah sembilan segel agungmu lebih kuat dari delapan dewaku. Wan Mei menegur dengan marah dan mulai menyerang tanpa ragu. Boom, boom, para dewa bertarung melawan segel langit dan bumi, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi hancur. Gerakan yang kuat menyebabkan gunung sembilan teratai dipenuhi asap dan api. Banyak orang melihat pertempuran itu dengan kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Bang, bang, pertarungan berlangsung lama. Pada akhirnya, delapan dewa tidak sebanding dengan sembilan segel besar dan tubuh mereka hancur satu persatu. Hanya tubuh Wan Mei yang masih berjuang. Pelacur, mengaku kalah. Sejak zaman dahulu, sembilan segel agung telah dikenal sebagai asal mula langit dan bumi. Orang yang mengendalikan sembilan segel agung mengendalikan dunia. Bahkan jika kau memiliki tubuh dewa iblis delapan, kau masih lebih lemah dariku satu tingkat. Teriak burung Phoenix, sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia akhirnya berhasil menekan lawan yang telah dia lawan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, burung Phoenix sangat bersyukur dan ingin melayani Chen Jiwoo dengan baik. Dia tidak menyesali tindakannya yang tidak masuk akal terhadapnya dan malah bersuka cita. Untungnya, jiwanya telah menyatu dengan jiwanya. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar hari ini. Jangan pernah berpikir tentang itu. Phoenix, lihatlah kuali sembilan benua milikku. Kuali itu bisa menghancurkan semua segel. Wan Mei dengan cemas melemparkan sebuah kuali berharga. Boom, kuali sembilan benua terbuat dari perunggu kuno dan memiliki tubuh naga yang melingkar. Begitu muncul, itu seperti naga suci yang menerobos dunia fana dan menerobos penghalang untuk naik ke keabadian. Bang, 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 sembilan segel besar ditembus satu demi satu oleh kuali itu. Apa? Kuali macam apa ini? Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Burung Phoenix itu sangat terkejut hingga ia cepat-cepat mundur. Ia tidak berani melawan kuali itu. Huff, kuali sembilan benua. Meskipun saat ini hanya artefak universal, benda ini berisi pecahan kuali naga dewa naga. Dapat dikatakan sebagai barang kelas atas. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kau tidak akan bisa lepas dari tanganku hari ini. Berdiri di atas kuali sembilan benua, Wan Mei sangat bangga pada dirinya sendiri. Ini, kau ingin mengalahkanku hanya dengan sebuah kuali. Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi yang sia-sia. Segel sembilan segel, perangkap kekacauan. Phoenix itu terkejut dan dengan cepat menyerang. Dia dengan cepat mengeluarkan kombinasi sembilan segel yang belum matang. Boom, ini adalah jaring yang padat. Meskipun belum matang, kekuatannya tak tertandingi. Ia memiliki kekuatan tak terbatas untuk mengguncang langit dan menyegel alam semesta. Trik kecil hanyalah lelucon di depan kuali sembilan benua ku. Wan Mei sama sekali tidak takut. Dia mengaktifkan kuali suci dan langsung menyerang. Gemuruh, suaranya bergetar. Kombinasi sembilan segel itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Tidak mudah bagi kuali sembilan benua untuk menghancurkannya. Sialan kau, Chen Jiu. Bukankah kau sedang menambang? Kemana kau pergi? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Burung Phoenix yang mengendalikan jaring tahu bahwa dia bisa bertahan sebentar, tetapi dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia dengan cemas mengutuk dalam hatinya, mengeluh bahwa Chen Jiu belum muncul. His, setelah beberapa serangan lagi, jaring sembilan segel itu akhirnya terkoyak. Sosok burung Phoenix itu tidak sebanding dengannya dan terlempar. 1047 Naga Surgawi Divisi 8, mendukung surga dan melindungi bumi. Enam pahlawan darah naga saling menatap dan meraung. Mereka berubah menjadi enam naga suci yang saling terkait di udara, menopang langit dan bumi, membentuk penghalang pertahanan yang ketat di sekitar burung Phoenix. Institut Dewa Kiankun benar-benar telah menghasilkan beberapa bakat lagi, tetapi tidak berguna. Serangan Wan Mei tidak lambat. Kualinya menekan burung Phoenix, menghancurkan dewa dan iblis. Gemuruh, kuali itu mengguncang jaring naga surgawi, dan auranya yang kuat tak tertandingi. Hanya dalam waktu sekejap, naga-naga surgawi itu terkoyak, dan jaring itu hancur. Enam pahlawan darah naga terluka parah dan jatuh ke tanah. Manusia burung, kau akan mati. Wan Mei maju selangkah demi selangkah. Dia tidak berhenti sama sekali dan terus mendorong kuali ke arah burung Phoenix. Langit Nirwana, sang Phoenix melawan dengan sekuat tenaga, mendukung ruang dan waktunya sendiri untuk meredakan tekanan. Boom, sayangnya, itu tidak berguna. Di bawah tekanan kuali sembilan provinsi, semuanya menjadi ilusi. Sosok burung Phoenix itu langsung terlempar, dan dia terus-menerus memuntahkan darah. Chen Jiu, kamu di mana? Jika kau tidak muncul, aku benar-benar akan mati. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Burung Phoenix tidak tahu apakah harus melarikan diri atau tetap tinggal. Itu benar-benar sulit. Setelah bersenang-senang dengan sebelah selir kekaisaran, Chen Jiu yang bejat dan bahagia keluar dengan puas. Namun, bau darah yang pekat segera membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak bagus, Phoenix. Chen Jiu panik. Dia segera melesat keluar seperti kilat, mencari sosok Phoenix itu. Bertman, ayo kita akhiri ini. Aku menang. Wan Mei sangat riang. Dia mengaktifkan kuali sembilan provinsi, yang dapat menekan alam semesta, dan bergegas menuju Phoenix dengan maksud untuk menghancurkan langit dan bumi. Aku tidak puas. Jalang, jika kau mampu, gunakan saja kekuatanmu yang sebenarnya untuk melawanku. Teriak burung Phoenix itu, dipenuhi dengan ketidakpuasan yang tak berujung. Kekuatan, inilah kekuatanku. Sejujurnya, Phoenix, semua kesempatan ini diberikan kepadaku oleh Dharma Raja. Sebagai seorang wanita, lebih baik mencari pria yang bisa diandalkan pada saat yang tepat. Wan Mei tiba-tiba mengejeknya dengan ekspresi manis dan bangga di wajahnya, beginilah jadinya kalau kamu tidak punya pacar. He he, ku rasa tidak ada pria yang menginginkan burung sepertimu. Kau, kau tidak tahu malu. Pada saat ini, Phoenix sangat marah hingga wajahnya memerah. Siapa bilang aku tidak punya pria yang menginginkanku? Bagaimana dengan laki-laki Anda? Mengapa aku tidak dapat melihat dia datang untuk menyelamatkanmu? Haha, Phoenix, besiaplah untuk mati. Wan Mei menghentakkan kakinya dengan arogan, dan kuali sembilan provinsi menjadi liar, dan jatuh dengan kecepatan penuh. Aku akan melawanmu sampai mati. Phoenix siap bertarung sampai mati. Dentang. Sayangnya, kuali sembilan provinsi berhenti tiba-tiba seolah-olah telah bertabrakan dengan batu besar yang kacau. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan naga itu, ia tidak dapat bergerak sedikit pun lebih jauh. Chen Jiu, akhirnya kau di sini. Phoenix mendongak kaget dan tak dapat menahan napas lega. Siapa kamu? Kau sangat kuat. Siapa kau? Wan Mei juga memperhatikan sosok Chen Jiu. Pada saat ini, dia seperti dewa, memegang kuali sembilan provinsi dengan kedua tangan. Dia seperti penguasa benua, seluruh tubuhnya terbuat dari baja, tidak mudah menyerah, dan sangat kuat. Akulah kekasihnya, Chen Jiu. Suaranya nyaring dan tegas. Chen Jiu menatap Wan Mei, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya karena kecantikannya. Benar sekali, Wan Mei. Bukankah kau ingin melihat kekasihku? Sekarang dia sudah ada di sini, apakah kamu masih berani bertarung dengannya? Ketika Phoenix melihat Chen Jiu, dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Sebaliknya, dia menamparnya dengan bangga. Oh, apakah dia benar-benar lelaki Anda? Yang dimilikinya hanyalah kekuatan kasar, tetapi tingkat kultivasinya tampaknya tidak tinggi. Phoenix, jangan bilang kau sapi tua yang memakan rumput muda. Kata-kata Wan Mei kejam, dan dia mengejek Phoenix lagi. Kau, apa yang kau tahu? Kau akan menangis nanti. Phoenix sangat marah, dan rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Phoenix, menurutku kau tidak punya harapan. Kau tidak bisa mengendalikan laki-laki dengan sifatmu yang suka mendominasi. Jangan bilang kau malah dikendalikan oleh mereka. Wan Mei masih bersikap sarkastis. Diam kau, jalang, mati saja. Chen Jiu tidak tahan lagi. Wanita di depannya cantik, tetapi dia tidak tahan dengan kata-katanya yang kasar. Boom, dia mengangkat tangannya, dan kuali sembilan provinsi terlempar. Telapak tangannya menekan Wan Mei dengan keras. Kau meremehkanku, ia, kepemilikan naga ilahi, tertinggi dari sembilan provinsi. Wan Mei sama sekali tidak takut. Ia berteriak, dan kuali sembilan provinsi tiba-tiba berubah menjadi naga ilahi, yang melingkarinya dan melindunginya. Untuk sesaat, seolah-olah penguasa kuali sembilan provinsi mengendalikan segalanya. Memukul, naga ilahi itu mengayunkan ekornya dan menyapu telapak tangan Chen Jiu. Dia tidak bisa mendekati tubuh Wan Mei. Naga ilahi yang luar biasa, kuali sembilan provinsi yang luar biasa. Aku merasakan aura yang familiar di dalamnya. Kalau tidak salah, itu pasti bagian dari kuali naga ilahi. Chen Jiu bertukar pukulan dengan naga ilahi. Tiba-tiba dia mengerti banyak hal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap naga ilahi dengan keserakahan yang tak berujung. Jika dia dapat menaklukkan kuali ini, itu mungkin merupakan kemajuan besar baginya. Orang mesum yang tidak tahu malu, apakah kau belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Phoenix, kenapa kau tidak mengendalikan priamu? Kenapa kau melakukan hal mesum seperti itu? Tatapan Chen Jiu pada naga ilahi diperhatikan oleh Wan Mei. Tatapannya yang mesum membuatnya mudah salah paham. Aku, Phoenix juga sedikit terdiam saat ini. Kali ini, dia telah mengenai titik lemahnya. Chen Jiu dikenal mesum. Dia diam-diam melotot padanya, seolah-olah dia menyalahkannya. Bahkan jika kamu benar-benar menyukainya, kamu harus mendapatkannya terlebih dahulu, bukan. Bah, kau terlalu menganggap dirimu hebat. Aku hanya tertarik pada kuali sembilan provinsi milikmu. Berikan padaku. Chen Jiu membersihkan namanya. Tangannya sekuat panggu, dan dia sekali lagi meraih kuali naga ilahi. Dengan kekuatan tempur 180 ribu kali lipat, ditambah dengan tambahan frenzy, tubuh Chen Jiu kokoh dan urat-uratnya menonjol. Tangannya seperti sepasang tangan dewa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Kau, kau benar-benar hebat. Wan Mei terkejut, tetapi dia tidak takut. Dia berteriak lagi, napas naga ilahi, hancurkan matahari dan bulan. Boom, naga ilahi itu menyemburkan napas naga yang besar. Napas itu diarahkan ke telapak tangan Chen Jiu. Kekuatan naga yang besar dan kuat di dalamnya membuat Chen Jiu terlempar jauh. Phoenix, apakah kamu melihat itu? Lelakimu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tepat saat Wan Mei pamer, sosok Chen Jiu muncul lagi di Chaos Crystal Armor. Dia tampak agung dan mengesankan, kuali ini milikku hari ini. Huff, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan memberikannya padamu. Bisakah kau menaklukkannya? Wan Mei memarahi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tombak naga ilahi yang besar meraung dan menelan Chen Jiu. 1048, sembilan segel, mendominasi langit dan bumi. Pada saat kritis ini, Chen Jiu menyerang dengan sembilan segel. Bunga-bunga bermekaran di seluruh langit, memurnikan waktu dan ruang, dan melenyapkan kekuatan melahap naga ilahi. Raungan, tubuh naga ilahi menelan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Kau sedang mencari kematian. Chen Jiu mengayunkan tangannya dan menggunakan kekuatannya yang tak terbatas untuk memulai pertempuran sengit dengan naga ilahi. Dia membalikkan langit dan menggulung bumi. Pertempurannya menembus sembilan langit dan menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Ya Tuhan, siapa orang itu? Apakah dia anak dewa dari Institut Ilahi Langit dan Bumi? Para dewa Institut Ilahi yang terlibat dalam pembantaian di Gunung Sembilan Teratai semuanya terkejut. Di langit, Chen Jiu sedang bertarung dengan naga ilahi. Phoenix dan Wan Mei sekali lagi saling bermusuhan. Namun, mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka bertengkar dengan kata-kata. Phoenix, jangan bilang kau telah takluk oleh kekuatannya. Kultivasi bocah ini tidak tinggi. Aku khawatir hanya itu yang dimilikinya. Wan Mei mengejek. Wan Mei, jangan mengolok-olokku. Apakah Dharma Rajamu orang baik? Phoenix membalas, kupikir kau jatuh cinta pada tumpukan kotoran sapi itu. Aku tidak menyangka kau akan tergerak oleh kuali sembilan provinsi miliknya. Pola pikir sombong seperti itu membuatku muak. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak berpikir seperti itu. Dharma Rajamu sudah bersumpah untuk memperlakukanku dengan tulus. Aku tulus untuk berteman dengannya. Tegur Wan Mei, dengan sungguh-sungguh menyatakan perasaannya padanya. Begitukah? Kalau begitu pikirkanlah. Jika bukan karena Nine Provinces Cauldron dan God's Bloodstone, apakah kamu masih tertarik padanya? Phoenix bertanya lagi. Aku, Wan Mei ragu sejenak sebelum berteriak dengan marah. Phoenix, jangan coba-coba mengganggu pikiranku. Tidak mungkin bagi kita para wanita untuk menyukai seorang pria tanpa alasan. Aku memang punya beberapa pikiran tentang barang-barangnya, tetapi bukankah kau juga rakus akan kekuatan pria ini? Jika dia tidak mampu membuatmu merasa seperti berada di surga, apakah kau masih akan bersamanya? Tidak tahu malu, aku tidak melakukan itu. Wajah Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Phoenix, lihatlah dirimu. Kamu pasti telah memakan buah terlarang, kan? Dasar jalang yang tidak tahu malu. Kamu belum melakukan apapun, dan kamu sudah tidur dengan seorang pria. Aku benar-benar salah tentangmu. Wan Mei memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya lagi. Wan Mei, jangan bicara tentang aku. Apakah kamu pikir kamu lebih baik dariku? Apakah karena Sakyamuni Anda tidak mampu dalam aspek itu? Jadi kamu iri karena aku menemukan pria seperti itu? Phoenix tidak bisa menahan rasa bangganya. Hah? Tak tahu malu. Wan Mei tersipu dan menegur, meskipun aku sudah berjanji pada Dharma Raja, aku masih belum menghubunginya. Apa menurutmu aku segenit dirimu, yang dengan cepat menyerahkan diriku pada seorang pria setelah menemukannya? Kamu berbohong dengan mata terbuka lebar. Kamu sudah bertunangan, tetapi kamu masih mengatakan bahwa kamu suci. Aku akan menjadi bodoh jika aku mempercayaimu. Phoenix menolak untuk mempercayainya dan berkata, aku paling benci wanita sepertimu. Kau jelas-jelas bersenang-senang, tetapi kau masih mengatakan tidak. Kau jalang tetapi masih ingin mendirikan monumen untuk kesucianmu. Kau, kau jalang, kau tidak menemukan Yuan Wang dari Institut Ilahimu, tetapi kau malah memilih jalang kecil seperti itu. Kau benar-benar jalang sejak lahir. Wan Mei sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku jalang. Aku pikir kau jalang sungguhan, benar. Apakah kamu tidak tahu orang macam apa Dharma Raja itu? Phoenix membalas dengan enggan, orang ini rusak moralnya, dan perilakunya sangat buruk. Setidaknya ada 9000 orang yang pernah berselingkuh dengannya, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Kau benar-benar rela menghabiskan sisa hidupmu dengan pria seperti itu. Ku rasa kau juga berencana untuk menjadi pelacur di masa depan. Jangan bicara omong kosong. Dharma Raja sudah bersumpah untuk memulai lembaran baru. Lagi pula, siapa yang tidak punya masa lalu yang tidak bisa mereka kenang kembali? Wan Mei membalas, sebagai seorang pria, semakin banyak pengalaman yang dimilikinya, semakin dewasa pula dia. Pria seperti ini bahkan lebih menarik. Bah, kataku, bukankah kau menjijikan? Menjadi dewasa tergantung pada pengalaman seperti apa yang dimilikinya. Orang seperti dia yang membunuh pria, wanita, tua, dan muda hanyalah sampah seperti iblis. Jika bukan karena tingkat kultifasinya yang tinggi, dia akan dibunuh oleh semua orang. Phoenix menegur tanpa ampun. Sudah kubilang, itu hanya masa lalunya. Aku hanya peduli dengan masa depannya. Wan Mei menjawab dengan serius. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Aku tidak percaya kau benar-benar merasa nyaman dengannya. Kalau tidak, mengapa kau tidak membiarkannya menyentuhmu? Apakah kau merasa jijik? Phoenix mengeluh lagi. Apa yang kamu tahu? Aku hanya ingin menjaga kesucian seorang wanita sampai akhir. Wanita sepertimu yang tidak tahu bagaimana bersikap pasti akan dijauhi oleh para pria pada akhirnya. Wan Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sombong. Begitukah? Kalau begitu, aku sungguh-sungguh ingin mendoakanmu agar kau selalu bahagia. Phoenix mencibir, kau harus pergi. Demi perjuangan kita selama bertahun-tahun, kau harus kembali dan menikmati hidup bahagiamu. Saya harus pergi. Apakah kau bercanda? Aku yang lebih unggul sekarang. Kalau ada yang mau pergi, kalian semua harusnya yang pergi. Oke. Wan Mei sangat terkejut. Wan Mei, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Lelakiku punya potensi yang tak terbatas. Jika kau tidak pergi sekarang, aku khawatir kau tidak akan bisa pergi nanti. Kata Phoenix dengan bangga. Begitukah? Saya ingin melihat bagaimana dia memiliki potensi yang tak terbatas. Wan Mei tentu saja tidak mempercayainya dan menatap langit. Pertarungan di sana masih sengit, dia sudah menggunakan sembilan segelnya. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Dewa Nagaku. Dia jelas sudah kehabisan akal. Phoenix, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, aku akan menyiksamu dan membuatmu berlutut di hadapanku dengan patuh. Aku akan memerintahmu seperti budak. Wan Mei memiliki keyakinan tak terbatas pada Naga Ilahi Sembilan Benua miliknya. Huff, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau akan menangis nanti. Phoenix melotot dan tidak mengatakan apapun lagi. Ledakan, Chen Jiu dan Dewa Naga terjerat. Tubuh Dewa Naga hancur dan dia terluka berulang kali. Kedua belah pihak berada dalam kondisi yang mengerikan, tetapi semangat juang mereka tinggi. Sialan, kok bisa sekuat itu? Chen Jiu merasa bahwa daya tahan dan kekuatan Dewa Naga yang tak terbatas dapat sepenuhnya bersaing dengannya. Dia juga sangat gelisah. Dalam waktu singkat, Chen Jiu telah menggunakan hampir semua kemampuannya. Sayangnya, dia masih belum bisa mengalahkan Dewa Naga ini. Dia tidak bisa benar-benar mengalahkannya. Ini membuat Chen Jiu sedikit cemas. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia membunuhnya selama beberapa hari dan malam, sepertinya dia tidak akan dapat memperoleh hasil apapun. Berpikir cepat, kesadaran Chen Jiu tenggelam ke dalam cincin sembilan naga untuk mencari bantuan dari naga raksasa itu. Raung, Tuan, nyawamu tidak dalam bahaya. Aku tidak bisa menolongmu. Jawaban naga raksasa itu proaktif dan tegas. Hal ini membuat hati Chen Jiu hancur. 1049 Tuan, meskipun aku tidak dapat menyerangmu secara langsung, aku telah menyiapkan seperangkat keterampilan unik untukmu. Begitu kau menukarnya, kekuatannya akan mampu menentang surga dan membunuh para Dewa. Kata naga itu dengan sungguh-sungguh. Sial, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Chen Jiu sangat gembira. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tuan, belum terlambat bagiku untuk mengatakannya sekarang. Kata sang naga, merasa dirugikan. Lagipula, jasamu hanya cukup sekarang. Apa, seberapa besar kau akan menipuku kali ini? Chen Jiu merasa khawatir. Tidak banyak, hanya satu kuadriliun. Naga raksasa itu berbicara dengan cara nomologis. Apa, banyak sekali, cukup bagiku untuk naik level sekali lagi. Chen Jiu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah bagiku untuk mengumpulkan semua pahala ini. Aku punya banyak kegunaan untuk semua itu. Kamu telah menipuku begitu banyak hanya dengan beberapa gerakan. Sebaiknya aku naik level. Tuan, jangan marah begitu. Bahkan jika Anda naik level lagi, tanpa keterampilan unik saya, Anda tidak akan dapat melepaskan kekuatan sekuat itu. Naga raksasa itu dengan ramah menjelaskan, saat ini, kamu hanya memiliki sembilan segel, kekuatan kasar, energi unsur, dan kekuatan jiwa. Kamu tidak dapat menggunakan semua kekuatan ini sekaligus, jadi kekuatan tempurmu secara alami rendah. Kau, tidak bisakah kau tidak meremehkanku? Bukankah kau yang mengajariku seperti ini? Chen Jiu tidak berdaya. Dia tentu tahu kekurangannya sendiri. Jurus-jurus seperti membelah langit dan bumi, hantu naga, dan dewa ular jelas sudah ketinggalan zaman. Mereka tidak sanggup lagi menahan kekuatan dahsyat Chen Jiu. Tuan, apakah Anda akan menukarkannya atau tidak? Tanya naga itu pada Chen Jiu pada akhirnya. Tidak bisakah saya menukarkannya? Chen Jiu memutar matanya dan berkata diam-diam, ada 100 ribu orang di Institut Dewa dan 90 ribu orang di bawahku. Ketika aku menyerap semuanya, itu akan lebih dari cukup untuk menebus kerugianku. Selamat, guru, Anda berhasil menukarkan tiga jurus penciptaan. Mengikuti kata-kata naga itu, Chen Jiu merasa pikirannya kacau. Tiga segel mendalam dari teknik misterius itu ternyata mampu bersaing dengan segel rahasia para dewa. Ah, sial, Chen Jiu bahkan tidak sempat bersuka cita sebelum tanpa sadar dia mengumpat keras. Dia tidak bisa menyerap jurus pamungkas tingkat dewa ke dalam pikirannya. Tentu saja, rasa sakit yang tak berkesudahan karena jiwanya terkoyak menyebabkan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Begitu menyakitkannya sehingga dia berharap dia mati saja. Boom! Saat pertempuran berlangsung, Chen Jiu, yang seharusnya tak terkalahkan dan mampu bersaing dengan naga ilahi, tiba-tiba kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bang! Bang! Memanfaatkan kesempatan ini, dewa naga menyerang dengan lebih ganas, menghajarnya hingga ia tak lagi menyerupai manusia. Daging dan darahnya hancur berkeping-keping. Haha! Phoenix, lihat! Ini orangmu! Dibandingkan dengan dewa nagaku, bagaimana dia bisa bertahan lama? Wan Mei berkata dengan puas, berlututlah dan segera bersumpah setia kepadaku, aku akan mengampuni nyawanya. Jika tidak, naga ilahi akan mencabik-cabiknya. Kau, kau tidak bisa menyakitinya. Pada saat ini, Phoenix sangat khawatir tentang Chen Jiu. Mengapa dia tiba-tiba kejang? Berlututlah, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kau tidak berlutut, naga ilahi akan menghancurkan jiwa dan tubuhnya. Wan Mei mengancam tanpa ampun. Tepat saat burung Phoenix itu rela menurunkan harga dirinya demi Chen Jiu, cakar naga mistis itu meledak dengan suara keras. Sosok Chen Jiu benar-benar lolos sekali lagi. Aku, berlutut. Kau terlalu percaya diri, Phoenix? Jika kau tidak ingin dia mati di sini, sebaiknya kau segera berlutut. Wan Mei sama sekali tidak optimis dengan peluang Chen Jiu. Tubuhnya sekarang telah hancur dan dia tampak sangat menyedihkan. Jelas bahwa dia akan segera mati. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dengan suara serak, Chen Jiu tampak menahan sesuatu. Rambutnya acak-acakan saat dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Sekali lagi, semua orang terkejut. Kehancuran, mengikuti kata-kata Chen Jiu, seolah-olah kiamat telah tiba di depan telapak tangannya. Semua sinar cahaya tidak ada lagi. Teknik Dao, aturan, semuanya sedang sekarat. Gumpalan kegelapan, ini adalah kekuatan yang tak terlukiskan. Dimanapun ia menghantam, semua yang ada di sana akan berubah menjadi lubang hitam dan menghilang sepenuhnya. Raungan, tubuh naga itu sayangnya terkena serangan. Dalam sekejap, tubuhnya hancur berkeping-keping. Tidak mungkin ia bisa menahan cahaya yang begitu merusak. Sisel, langit dan bumi hancur. Cahaya penghancur itu perlahan menyebar. Kemanapun ia memancar, materi di sana akan menghilang. Bahkan cahaya ruang waktu pun tak bisa lepas dari hukumannya. Sungguh mengerikan. Banyak orang membelalakkan mata mereka saat mereka menyaksikan naga ilahi yang sangat kuat itu berjuang dan menghilang dalam cahaya yang merusak. Ia benar-benar menghilang tanpa jejak. Of, kuali sembilan provinsiku. Pada saat yang sama, Wan Mei memuntahkan setegup darah. Dia sangat sedih karena kehilangan kontak dengan kuali sembilan provinsi. Membuat, ruang gelap gulita terus meluas. Tepat saat semua orang hendak melarikan diri, suara Chen Jiu terdengar lagi. Ruang gelap gulita kiamat kembali bersinar. Sisel, seperti matahari, sosok Chen Jiu memancarkan aura ilahi. Dia telah menciptakan aturan baru dan membuka dunia baru. Langit dan bumi baru telah diciptakan olehnya. Menciptakan langit dan bumi, sosok Chen Jiu kini setara dengan penguasa dunia. Kekuatan agungnya turun, membuat semua orang merasa tak berdaya dan tunduk. Ia, saat ruang baru ini meluas, semua orang ikut serta. Buk, buk, tanpa sadar, mereka semua berlutut di hadapan Chen Jiu. Bajingan kau, Wan Mei menggertakan giginya. Dia tidak bisa mentolerir tindakannya sendiri, tetapi tubuhnya tidak bisa tidak tunduk pada Chen Jiu. Ini seperti seekor semut kecil yang bertemu dengan pencipta dunia. Perbedaannya terlalu besar. Huff, Wan Mei, aku bilang kau akan menyesalinya. Jadi kenapa? Kekuatan lelaki saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Phoenix sangat bangga, tetapi dia tidak lupa untuk peduli dengan kesehatan Chen Jiu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja untuk saat ini. Sekali lagi, dia berteriak, penciptaan, kuali sembilan provinsi, muncul kembali. Sisel, tangan Tuhan. Saat tangan Chen Jiu bergerak, partikel yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa berkumpul. Itu membalikan waktu dan ruang, seolah-olah menciptakan kehidupan baru. Kuali sembilan provinsi, yang baru saja hancur total, sekali lagi diciptakan. Tiga gaya penciptaan, penghancuran, penciptaan, dan penciptaan. Setiap gaya lebih mistis daripada yang sebelumnya, dan setiap gaya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kemunculan kembali kuali sembilan provinsi mengejutkan Wan Mei. Dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dan berkata, ini kualiku. Tidak, sepertinya ini bukan kualiku. Itu sudah menjadi kualiku. Chen Jiu tersenyum. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah. Dia tampak garang dan rakus. 1050. Chen Jiu, jangan bilang kau menyukai jalan kecil ini. Phoenix bertanya dengan khawatir. Meskipun Chen Jiu tidak berdaya, jiwa yangnya terlalu kuat dan dia suka bermain dengan wanita cantik. Phoenix merasa bahwa dia adalah korban dari ini. Ah, tepat saat Chen Jiu hendak menjelaskan, jiwanya bergetar. Ternyata tiga bentuk kejadian berevolusi di dalamnya. Itu adalah penciptaan dan kehancuran. Dia tidak bisa terbiasa dengannya sekaligus. Ledakan. Dia memegangi kepalanya dengan rasa sakit. Ruang yang diciptakan oleh Chen Jiu hancur. Belenggu di hati setiap orang telah dilepaskan. Mereka akhirnya bisa mandiri lagi. Sangat menakutkan. Perasaan tadi, rasanya tubuhku bukan milikku. Orang ini terlalu menakutkan. Untungnya, dia tidak normal. Kalau tidak, kita pasti sudah mati. Banyak orang mendesah dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Kau, Phoenix, kita akan bertemu lagi. Aku pasti akan kembali untuk membalas dendam pada kalian berdua. Dia berdiri lagi dan menatap tajam ke arah Chen Jiu. Dia masih sedikit takut. Wan Mei siap untuk melarikan diri. Jangan pergi. Bukan Phoenix yang menjawab Wan Mei, melainkan tangan Chen Jiu yang terangkat ke udara. Wan Mei merasa dirinya terkunci sepenuhnya dan tidak bisa bergerak. Ledakan. Begitu saja, Wan Mei digenggam dengan satu tangan oleh Chen Jiu. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Yang tersisa hanyalah wajahnya yang penuh dengan kebencian. Phoenix, mengapa kamu tidak mengendalikannya? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia menodaiku? Kau, dasar jalang? Apakah kamu benar-benar ingin dinodai? Phoenix marah. Menyebutnya sebagai wanita cabul benar-benar merusak reputasi Chen Jiu. Dia merasa perlu untuk melindungi reputasi prianya. Meskipun dia benar-benar cabul, dia tidak bisa membiarkan orang lain membicarakannya. Phoenix, kita sudah bertengkar selama bertahun-tahun. Mintalah dia untuk melepaskanku. Aku mengaku kalah kali ini. Aku akan minta maaf padamu. Oke. Mendengar raungan dalam Chen Jiu yang terdengar seperti binatang buas, Wan Mei akhirnya merasa sedikit takut. Dalam mimpimu, kau ingin menjadikan aku budakmu sekarang. Sekarang, keadaan telah berubah. Kau akan menjadi budakku mulai sekarang. Bagaimana Phoenix bisa melepaskan Wan Mei? Setelah berjuang selama bertahun-tahun, dia akhirnya menangkapnya hidup-hidup hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak mempermalukannya? Kau, jangan bertindak terlalu jauh. Biar ku beritahu, orangku sekarang adalah kaisar hukum. Jika kau membuatnya marah, kalian semua akan mati. Melihat bahwa memohon belas kasihan itu sia-sia, Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengancam lagi. Fawang tidak ada apa-apanya. Di hadapan lelakiku, dia bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Dia menatap Chen Jiu dengan bangga, dengan kesombongan yang tak terbatas. Kalian, kalian sekumpulan sampah, kembalilah dan panggil bala bantuan. Wan Mei melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada seratus ribu pasukan di bawah. Ah, cepat kembali dan panggil bala bantuan untuk menyelamatkan Nona Dewi, dalam sekejap, seratus ribu lebih pembudidaya berhamburan keluar dari gunung sembilan teratai seperti burung. Gerbang setan, meskipun Chen Jiu kesakitan, dia tidak akan melepaskan keuntungan yang ada di tangannya. Dengan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa membiarkan mereka lolos? Raungan, gerbang tengkorak muncul, dan muncullah penguasa iblis berkepala tiga dan berlengan enam. Saat itu muncul, ada seratus delapan puluh ribu dari mereka. Kelompok iblis ini memiliki kekuatan tempur yang menentang langit dan bumi. Bagaimana mungkin seratus ribu siswa saja bisa menandingi mereka? Ah ah, di tengah teriakan itu, darah mengalir seperti sungai. Tidak seorang pun dari seratus ribu siswa berhasil melarikan diri. Mereka semua dicabik-cabik oleh iblis, dan bahkan tulang mereka tidak tersisa. Menyerap, Chen Jiu menyerang dengan tangannya yang lain, dan kidarah yang tak terbatas dan roh-roh yang penuh dendam diserap sepenuhnya. Yang tersisa bagi Raja Iblis hanyalah bau amis. Sisel, Chen Jiu menyerapnya, dan bahkan sembilan puluh ribu mayat di sisinya semuanya diserap. Jumlah poin prestasi yang sangat besar membuatnya tertawa terbahak-bahak. Haha, langit punya mata, langit punya mata. Kau, kau benar-benar Raja Iblis yang tiada taraf. Berdiri di samping Chen Jiu, menyaksikan metodenya yang kejam dan merasakan auranya yang kasar, Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Huff, Phoenix, aku serahkan dia padamu. Chen Jiu melotot ke arah Wan Mei, dan tidak membantahnya. Dia menyegel kekuatannya dan mengusirnya. Eh, kau memberikannya padaku. Chen Jiu, kamu tidak akan bermain dengannya. Phoenix mengambil Wan Mei dan tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Meskipun dia sedikit cemburu pada Chen Jiu yang bermain dengan wanita lain, Phoenix sekarang ditundukkan olehnya. Tentu saja, dia tidak akan menentang hobinya. Apa? Aku sedang mempermainkannya. Aku tidak haus. Meskipun dia sangat cantik, di matamu, aku benar-benar Raja Iblis yang tak tertandingi yang tidak bisa melihat wanita. Chen Jiu memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunduk. Apakah kamu tidak ingin dia menjadi budak? Kamu bisa bermain dengannya perlahan-lahan. Aku masih harus turun dan berkultivasi. Oh, Chen Jiu, aku tahu aku benar tentangmu. Phoenix sangat senang. Dia tidak mempermasalahkan Chen Jiu yang kotor dan menciumnya. Setelah Chen Jiu pergi, dia mendatangi Wan Mei dengan senyum sinis dan berkata, bagaimana? Wan Mei, pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Sebaiknya kau patuh dan menjadi budakku. Bah, jangan pernah berpikir tentang itu. Phoenix, seorang pejuang bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Jika kau punya kemampuan, bunuh saja aku. Wan Mei tidak yakin. Dia meludah dan sangat tidak puas. Membunuhmu, aku tidak sanggup. Merupakan kehormatan bagiku untuk memiliki seorang Dewi sebagai budak. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menaklukkanmu hari ini. Phoenix berkata dengan gembira, jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka tunggulah aku untuk memberimu sedikit dari 108 siksaanku. Huff, tunjukkan padaku semua jurus yang kau punya. Kalau aku, Wan Mei, mengerutkan kening saja, berarti aku bukan Dewi yang sempurna. Sikap Wan Mei keras kepala. Ia menolak untuk menyerah. Baiklah, begitulah katamu. Kalau begitu mari kita mulai dengan menusukkan jarum ke tulang. Phoenix dan Wan Mei adalah musuh bebuyutan. Sekarang setelah dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerangnya dengan sembrono, dia tidak akan melepaskannya. Jarum baja menembus kulit Wan Mei yang lembut dan halus. Jika itu adalah pria lain, dia pasti enggan melakukannya. Namun, Phoenix sangat tegas. Dia langsung menusuk tulang Wan Mei. Itu sangat memuaskan. Huff, trik semacam ini sudah cukup untuk menghadapi anak kecil. Wan Mei benar-benar tidak peduli dengan rasa sakitnya. Begitukah? Kalau begitu, rasakan cambukanku. Phoenix sangat marah. Dia mengeluarkan cambuk ajaibnya lagi dan mencambuk wajah cantik Wan Mei. Wan Mei terluka parah, tetapi dia masih tidak menyerah. Sebaliknya, dia berkata dengan bangga, Ayo, mari kita buat siksaan ini lebih intens. Kamu, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Phoenix memarahi dengan keras. Itu adalah semacam penyiksaan. Semua itu ditimpakan pada tubuh Wan Mei. Meskipun dia berlumuran darah dan tidak terlihat seperti manusia, keinginannya tidak dapat dihancurkan. Phoenix, lupakan saja. Kau tidak punya cara untuk menaklukkanku. Wan Mei akhirnya tersenyum dingin dan sangat bangga. Walau apa sahaja tidak pernah menetes. kedepan hingga